Gua nggak salah diriin cafe di tanah ini pengunjungnya rame terus nggak pernah sepi eh kamu sini coba kamu cek soundnya jangan sampai salah ya ya bos saya cek bos luar biasa cek sound cek 123 cek cek kok nggak ada suaranya Tau bos nggak tahu nggak tahu coba cek orang dong cepetan ya bos kamu kerjainnya nih kamu kecus kamu gitu maaf bos spendiknya jatuh sendiri bos kok apa gue doang yang lihat antunya mungkin halusinasi gue doang tuh milik mana ini tuh udah jam segini belum siap-siap lagi selain dapat duit dapat milik kafenya juga jadi betah di aku di sini kenapa jadi buram seperti ini kenapa serem seperti ini tepatnya kamu lama banget sih tadi aku ngeliat saya tadi situ mas udah nggak usah ngaco ini saatnya kamu nyanyi ngerti pengunjung semuanya nungguin kamu iya udah aku kesan dulu meli ngeliat hantu gua tadi juga ngeliat hantu waduh takut juga ini kalau kafeng gua digangguin kayak gini selamat malam semuanya terima kasih cek cek ah ah mas lagi sih eh cepet cepet cek cek itu dicek soalnya ya bos iya bos oh mana suaranya waduh gimana ini sabar 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 ini baik baik aja bos kok gak mau keluar suaranya ya wooo udah mending kita balik aja udah sabut aja cabut aja coba 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 ah sebentar 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 eh 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 sebentar lu gimana sih ya kerja jangan peres kalau terus tusan gini kau bisa pecah ha mas itu bos mas enggak enggak mungkin enggak mungkin hush hush apa lagi kenapa cafe ini jadi angker sih mas aku juga gak tau kenapa mungkin kamu bikin cafe ini dari tanah wakaf yang rencananya mau dibikin masjid enggak mungkin lah ayahku tuh udah meninggal mau aku bikin cafe kayak karaoke kayak itu kan hal aku aku yang mewarisi tanah ini harta semuanya aku yang warisi hati saya selalu merasa sejuk dan nyaman setiap berada di majelis ini dan saya ingin sekali membangun masjid seperti yang ada di kampung Kocriti itu Pak Ustadz Insya Allah Bapak bisa membangun masjid kan tanah Bapak luas yah Alhamdulillah Pak Ustadz tanah memang sudah ada dan niat saya untuk mewakafkan tanah itu jadi masjid tolong bapak-bapak yang ada disini jadi saksi yah dan mencatat janji saya ini Amin Alhamdulillah mulia sekali niat Pak Sunu mudah-mudahan masjidnya bisa cepat terwujud yah Pak Amin Amin Ya Allah enak aja ayah kalau ngomong tuh jangan sembarangan aku ini anak tunggal ayah aku yang berhak atas warisan tanah wakaf itu pokoknya tanah itu tidak boleh diwakafkan apalagi dibangun masjid tapi niat ayah sudah sejak dulu nak pengen sekali membangun masjid di tanah wakaf itu udah Pak nggak usah macam-macam bapak-bapak nggak usah dengerin omongan ayah saya ya Astaghfirullahaladzim Ghandi ente nggak boleh kasar sama ayah ente sendiri Pak Ustadz nggak usah aku campur ya ini ayah saya ini urusan keluarga saya ayo Pak ayo pulang mau tawa-tawa pulang aja pelan-pelan pelan-pelan bukannya di rumah urusin keluarga sini sini Astaghfirullahaladzim pokoknya jangan ngomong kayak gitu lagi sama orang-orang ngerti? ngerti ya ayah? Astaghfirullahaladzim Ghandi kamu jangan kurang ajar ya sama ayah kamu ibu ngerti nggak? kalau ayah nggak sayang sama aku nggak baik sama aku terus buat apa aku baik sama ayah? masa tanah itu yang harusnya aku buat cafe mau diwakafkan buat masjid tapi keinginan ayah kamu itu sudah dari dulu dan niatnya juga baik mulia dan itu untuk ladang amal kita semua aku ini masih muda aku butuh uang banyak untuk merintis bisnis makanya aku bangun cafe kalau aku bangun masjid apa aku dapat uang dengan bangun masjid? dapat uang nggak? Astaghfirullahaladzim ayah nggak setuju kamu bangun cafe di sana terserah ayah mau setuju mau nggak pokoknya aku akan tetap bangun cafe di tanah itu ibu tolong jangan menentang ayah kamu aku nggak ngerti aku harus ngomong apa sama ayah sama ibu ini aku ini kan ahli warisnya ayah sama ibu dan aku yang menguasai hak tunggal warisan ayah sama ibu harusnya ayah sama ibu ngerti dong ayah akan mewariskan yang lain buat kamu rumah ini juga buat kamu dan ayah juga ada kontrakan di kampung rawa bunga itu semua juga buat kamu terus rumah kontrakan cuma buat aku tanah yang lain itu buat siapa? ayahnya anaknya ayah kan cuma aku mau dikasih siapa lagi? kalau bukan aku ayah titik tanah itu buat cafe aku akan bangun cafe sepatnya Masya Allah Masya Allah Gandhi ini bapak kamu ayah kamu masih hidup tapi kamu sudah beribut nggak soal harta warisan? sadar kamu sadar nak Allah Allah pusing ibu selalu bilang sadar istighfar sadar istighfar aku ini udah sadar ibu ibu sama ayah nggak pernah mikir masa depan aku semuanya ini aku rancang demi masa depan kita semuanya capek jelasin semuanya ya sabar ya ayah ya sabar makasih ya Mel kamu udah datang ke acara dan juga nyanyi buat pembukaan cafe ini aku ingin membangun dan membesarkan cafe ini lalu aku akan menikah dan kamu jadi istri aku yang bener mas udah mas Gandhi ganteng pindah kari duit astaghfirullahaladzim ternyata begini cafe yang dibuka Gandhi di atas tanah wakafku astaghfirullahaladzim ini cafe gak bener ini namanya sarang dosa astaghfirullahaladzim Gandhi malah membuka sarang mahasiat seharusnya tempat ini menjadikan air wudhu tapi Gandhi malah menjual minuman keras ayah nggak boleh tinggal diam ayah nggak boleh membiarkan ini semua terjadi ya ayah benar-benar kecewa sama kamu Gandhi dan ayah tidak akan membiarkan semua ini terjadi hei jangan sabar jangan sabar dasar tanah ini harus tetap dibangun masjid biar berkah saya tidak mau tempat ini menimbun dosa ini tanah ayah Gandhi ayah tetap mau membangun masjid di atas tanah wakaf ini biar kita semua hidupnya berkah dunia dan akhirat siapa yang mau bangun masjid tempat ini? siapa? semua masyarakat disini mau hiburan mereka butuh cafe astaghfirullahaladzim ini janji ayah nak ayah harus tetap membangun masjid 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 ibu bawa pak tua ini pergi dari sini tempat ini udah nggak cocok buat kalian berdua pokoknya sampai mati pun tempat ini nggak akan pernah dibangun masjid tempat ini ya Allah astaghfirullahaladzim ayah 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 asyadu ayah 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 minah making cheeron banyak undeng optik juga kan pokoknya sampai kapanpun tempat ini akan jadi cafe bener kaelhlas kamu harus bertahanin cafe ini karena kematian ayah kamu itu menandakan warisan ini Nina telah resmi menjadi milik kamu. Dan itu udah takdirnya. Tinggal kamu ganju tinggal! Ibu dengar ya? Ibu gak usah bilang ke orang-orang. Kalau ayah meninggal karena aku, lagi. Ibu bilang aja sama orang-orang. Kalau ayah jatuh sendiri kemudian meninggal. Ibu masuk. Hidi! Lagian cerimiku sendiri. Orang-orang. Ayah. Kenapa tegak tinggalin ibu duluan ya? Sabar ya, Ibu. Insya Allah semua kebaikan almarhum bisa diterima di sisi Allah SWT. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Hari ini, Kampung Kucit telah berduka. Salah satu warga kita, almarhum Bapak Sunu, telah kembali ke haribaan ilahi. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa almarhum. Dan terimalah amal ibadahnya. Amin. Dan semoga niat baiknya untuk mendirikan masjid di atas tanah wakaf bisa terwujud dan bisa menjadi amal jariah bagi almarhum. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Kalau ngomong jangan sembarangan kamu, Konstan. Ayah saya itu janji niat bangun masjid waktu masih hidup. Ini kan sudah meninggal. Jadi gak ada urusan. Sembarangan aja kok ngomong. Astaghfirullahaladzim. Ente gak paham ya. Nazar itu janji. Dan janji itu harus dilunasi. Niat ayah Ente untuk mendirikan masjid itu sudah menjadi niat yang gede. Janji, janji, janji. Gak ada namanya janji tertulis untuk didirikannya masjid di tanah wakaf itu. Gak ada. Jangan ngomong sembarangan. Itu artinya saya yang berhak. Saya ahli warisnya. Ngerti dong? Udah Pak Ustad, gua pergi terus sini. Awas ya. Jangan catet ini Pak Ustad. Jangan pernah mengganggu tanah itu. Pokoknya saya akan teruskan usaha cafe itu. Ngerti Pak Ustad? Astaghfirullahaladzim Ghandi. Kamu suruh. Ghandi. Astaghfirullahaladzim Ghandi. Setelah menyebabkan ayah kamu meninggal, kamu masih gak mau menunaikan wasiat ayah kamu. Tuh, liat ibu kamu. Maksudnya ngobrol kan? Ah, ramah banget sih. Panas, gerah. Ayo dong mas, buruan. Iya. Iya insya Allah, Bu. Iya. Maaf saya permisi, buruan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah! Ibu. 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 Ayo, ayo, pelan. Pelan-pelan tuh. Pelan-pelan sih, Bu. Ibu gak apa-apa? Enggak, enggak. Gak apa-apa. Udahlah, gak usah sok baik. Ibu gue ini gak apa-apa kok. Dia kuat kok. Dengan Bu. Sehat kan? Setelah dulu lagi dengan Mas Ghandi. Ini kan orang tua Mas Ghandi. Harus berlaku sopan dong. Benar itu Mas. Dan jika orang tua mempunyai wasiat, harusnya kita sebagai anak memenuhi keinginan orang tua kita. Wah. Banyak omong juga ya kalian berdua ini. Tadi Pak Ustadz ceramah sembarangan. Sekarang kalian berdua ikutan ceramah. Eh, Adam. Kania. Lu tahu gak si Ibu Aisyah ini adalah nyokap gue. Jadi urusan gue dong mau gue apain kek. Dan ingat, bokap gue tuh udah meninggal. Jadi itu urusan gue. Lu gak usah gue campurin semuanya. Eh. Eh, Bu. Eh, Bu Ruan mau pulang gak? Atau mau tinggal di sini? Iya, iya. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Astagfirullahaladzim. 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 Tamit-tamit banget sih punya anak kayak gitu. Tega gitu ya seorang tuanya. Gandi, ini pesanan gue untuk tahlilan ya. Ibu urusan gue buat orang tahlilan? Ibu masih ngundang mereka? Ya ampun, Ibu. Sini, sini. Kan aku udah bilang gak usah tahlilan segala. Asya Allah, Gandi. Kamu buang sih. Ibu itu bisa cuma nangis-nangis. Aku ini capek, Bu. Aku yang cari uang. Aku yang urus cafe. Urusin ini, itu semuanya. Lagian ngapain sih ngurusin orang yang udah mati? Udah lah, Bu. Kamu itu... Tahlilan itu kan untuk mendoakan alam lahum ayah kamu. Ayah itu udah mati. Gak ada hubungannya sama kita yang masih hidup. Ya Allah, kenapa Gandi? Ya Allah, kenapa kamu? Gak apa-apa. Pokoknya aku gak mau ada tahlilan. Ubahin tahlilannya dan aku gak mau bayar apa-apa. Ayah Allah. Ini mana ya Bu Aisyahnya? Kok keliatan? Padahal kita kan diundang tahlilan di sini ya. Wah. Iya nih. Kok ketuan rumah dari tadi belum muncul ya? Sabar, sabar. Mungkin orang yang punya hajat lagi ada urusan kelima. Banget Bapak. Sabar ya. Insya Allah sebentar lagi Bu Aisyahnya pasti datang. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini ngapain pada ngumpul rumah saya? Kok tahlilan? Di rumah saya tidak ada tahlilan. Ngerti? Eh bubar, bubar. Eh Pak Ustadz, bubar. Gandi, Gandi. Ente gak berhak usir kita semua. Yang punya rumah ibu Aisyah. Mustinya ente kudu ikut dong. Iya benar. Saya mengundang warga datang kemarin untuk tahlilan. Sembarangan mengundang orang tahlilan. Dengar ya semuanya ya. Setelah ayah saya meninggal, saya pewaris tunggal rumah ini. Jadi saya yang berhak ketas rumah ini. Tidak ada tahlilan. Bubar. Eh, terserah rumah sini. Bubar semuanya. Dih, Dih, Andi. Sabar, Dih. Pak Ustadz, burati. Saya mohon maaf ya. Saya jadi gak enak nih. Gak apa-apa. Bu Aisyah sabar aja. Jangan dimasukin dalam hati. Kalau ada apa-apa tinggal ngomong sama saya. Adam atau yang lainnya ya. Makasih ya bu. Astagfirullahaladzim. Iya, iya, iya. Ceritanya kayak gimana sih mah? Kok tahlilannya cepet amat? Bukannya cepet tahlilannya, sista. Tapi gak jadi. Hah? Iya. Ghandi melarang untuk ada tahlilan di rumahnya. Iya. Ya, jadi batal semuanya. Mas Ghandi tuh jahat banget. Masa gak boleh tahlilan di rumahnya? Padahal tahlilan itu buat ngedoain Pak Sunu. Pak Sunu tuh kan bapanya sendiri. Iya, tega amat sih. Amit-amit. Iya, teman-teman. Iya, emang Ghandi tuh padahal anak almar pun ya. Tapi kok tega-teganya ngelarang ada tahlilan bapak-bapaknya? Yang sangat disayangkan sis, orang-orang rame yang mau datang ke rumahnya untuk tahlilan. Ini usir juga. Sebetulnya tahlilan itu bukan sesuatu kewajiban. Tapi yang ada yang salah, itu kan mendoakan orang yang sudah meninggal. Apalagi yang meninggal itu adalah ayahnya. Jadi doa seorang anak terhadap orang tua, akan dijaga insya Allah. Nah tuh, sista. Adam, inget. Jangan lupa selalu mendoakan amalku papa ya. Estima. Sista juga baca ya. Setiap malam Jumat. Alhamdulillah, anak-anak mama rajin. Baca doa, baca doa. Gak seperti anak-anak yang lain tuh yang zaman sekarang suka apa. Nongkrong gak jelas lah. Joged-jogedan lah di kafe. Aduh, kayak Ghandi. Ya ampun, dia tuh sibuk banget ngurusin kafe-nya. Sampai melupakan orang tuanya sendiri. Masya Allah. Bener banget tuh Tante. Ini aja tadi pas kita mau tahlilan, eh sempet-sempetnya Mas Ghandi tuh malah kasih brosur promo kafe-nya buat Keniani. Hmm. Dekak. Ah. Sista. Gak sista. Sista. Masya Allah. Sista. 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 Astaghfirullahaladzim. Ada apa sis? Mah. Pak Sulu. Serius kamu? Siapa? Pak Sulu. Ayo. Ayah. Ayah. Ayah tuh sudah mati. Ayah pergi dari sini. Pergi. Pergi. Pergi Ayah dari sini. Mas. Aku takut Mas. Mas. Apa? Kemana? Mas. Aku takut Mas. Aku takut Mas. Kenapa Gandhi sudah subuh, kok belum pulang juga ya? Saya jadi khawatir. Astaghfirullahaladzim. Kenapa tempat ini malah jadi sarang maksiat? Ladang dosa. Bukan masjid yang dicita-citakan almarhum suamiku. Oke, thank you bro ya. Iya, sama-sama. Sini lagi besok ya. Iya, mas. Pak. Iya. Iya, Pak. Iya, makasih. Oke, oke. Ibu ngapain sini malam-malam, ha? Keluyuran nggak jelas. Kayak kuntil anak aja. Udah pulang sana ngapain? Gandhi, ibu kemari karena khawatir sama kamu. Sudah subuh kok kamu belum pulang juga? Namanya punya kafe ya pasti pagilah pulangnya. Lagian ibu ngapain di sini, ha? Ibu mendingan dipartik jombo sana. Yusahin orang aja. Ayo pulang sana. Pulang. Pulang, bu. Tegah kamu ya Gandhi. Ibu akan terus perjuangkan tanah ini. Karena ayah kamu ingin tanah ini dibangun masjid. Bukan tempat masjid seperti kafe ini. Kalah banyak kan omong lagi. Ibu sekarang pulang. Naik pulang. Aku nggak akan pulang dari kafe ini. Karena kafe ini sekarang jadi rumah kedua aku. Ayo pulang sana. Capek dengernya. Mas, udah subuh nih. Anterin aku pulang yuk. Ayo mas. Aduh aku capek banget aku ngantuk. Mendingan kamu harus tidur di sini aja. Kan masih banyak ruangan di sini kamu tinggal pilih. Enggak mau ah. Aku nggak mau tidur di kafe angkrimi. Ayo mas angin aku pulang yuk. Yaudah aku nggak mau tidur di sini. Ayo pulang aja sendiri. Yaudah ya. Kau bisa di sini. Kau hilang. Mas Gandi gimana sih senaknya sendiri? Gimana tuh orang? Malah aku disuruh pulang sendiri lagi. Dia nggak mau nganterin. Pegel lagi kaki. Kok kayaknya ada orang sih? Kau juga nggak ada lagi. Ini ngapa? Ini masih punya capek waktu itu ini. Ini mau kemana emangnya? Ada hantu Bang. Ada hantu di situ. Ada hantu. Ya. Mana? Di sini Maman. Nggak ada hantu. Aku takut banget Bang. Aku takut. Ayo Neng. Gimana Neng kau usah anterin aja? Yaudah deh. Ayo deh Bang. Cakep. Tapat lagi. Bawa Giduan. Pegangan Neng. Gak kenceng Neng. Gak kenceng. Ayo Bang. Cepetan Bang. Cepetan Bang. Bu Aisyah. Kok keliatannya sedih banget. Ada apa Bu? Gini Bu Ratih. Saya pusing sekali. Gimana ya wasiat almarhum suami saya untuk membangun masjid di tanah wakafnya bisa terwujud. Saya tuh pikiran terus Bu. Masalahnya gandi anak saya nggak setuju. Ya yang namanya wasiat almarhum suami itu memang harus dijalankan Bu. Tapi saya juga tahu kalau watak anak ibu itu keras banget. Saya ikut berdoa ya Bu. Semoga Allah melunakan hati anak ibu. Sehingga mau membangun masjid di tanah wakaf ayahnya. Amin. Amin. Haru balang. Bu. Ibu megang surat-suratnya kan? Iya. Sertifikat tanah dan rumah ibu yang pegang. Iya. Sebaiknya diurus saja Bu. Kebetulan saya kenal sama notaris. Nanti saya bantu deh. Nah betul kata Mas Gun Bu. Kalau semua surat masih ada di tangan ibu. Berarti ibu masih bisa membangun masjid di tanah wakaf. Aduh. Saya takut nggak berani Bu. Nanti kalau anak saya gandi tahu dia pasti marah sama saya. Oh gitu. Gini aja deh Bu. Ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tapi sebaiknya. Gue nggak salah diriin cafe di tanah ini. Pengunjungnya rami terus. Nggak pernah sepi. Eh kamu sini. Coba kamu cek soundnya. Jangan sampai salah ya. Ya bos saya cek bos. Hehehe. Luar biasa. Cek sound. Cek. Satu, dua, tiga. Cek, cek. Kok nggak ada suaranya? Tahu bos. Nggak tahu, nggak tahu. Coba cek ulang dong. Cek, cepat. Ya bos. Kamu kerjakan ini kalau kecus kamu itu. Maaf bos. Spendiknya jatuh sendiri bos. Tahu. Kok... Apa gue doang yang ngeliat antunya? Mungkin halusinasi gue doang. Loh Meli kemana ini? Aduh. Udah jam segini belum siap-siap lagi. Selain dapet duit, Dapet milik kafenya juga. Jadi betah ada aku di sini. Hah? Kenapa jadi buram seperti ini? Hah? Kenapa seram seperti ini tepatnya? Leo, kamu lama banget sih? Tadi aku ngeliat setan di situ, Mas. Udah nggak usah ngaco. Ini saatnya kamu nyanyi, ngerti? Pengunjung semuanya nungguin kamu. Ya udah, aku kesan dulu. Melly ngeliat hantu. Gue tadi juga ngeliat hantu. Maruh. panlah. Berhenti. 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 Ya Allah. Dandik. Dandik. Berhenti. Berhenti. dia belum bisa pergi karena mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke ibu Andi, ganti kalau ada yang mau kamu sampaikan, bilang sama ibu ya nak bangun iya iya kan ibu akan bangun masjid, ibu sudah maafkan kamu nak dari dulu ente masih dikasih kesempatan bertobat untuk mengakui semua kesalahan ente ganti, sekarang ente fahami dan ikuti kata-kata aneh ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah air dan semua perlengkapan memandikan jenazah sudah siap semua pohon terima kasih ibu ya sebelum memandikan jenazah, mari kita baca doa bersama-sama bismillahirrahmanirrahim nawaitul usla adaan an hadihil mayiti lillahi ta'ala aneh pak ustaz, mukanya penuh luka rupet ayo pak ustaz gua gak salah diri kafe di tanah ini pengunjungnya rame terus gak pernah sepi hehehe eh kamu sini coba kamu cek soundnya jangan sampai salah ya ya bos saya cek bos hehehe luar biasa cek sound cek 1 2 3 cek cek kok gak ada suaranya gak tau bos gak tau gak tau coba cek orang dong cepetan iya bos hei kamu kerja cek nyanyi kata pecus kamu gitu maaf bos spandiknya jatuh sendiri bos kok kok apa gua doang yang liat antunya mungkin halusinasi gua doang tuh milik kemana ini aduh udah jam segini belum siap-siap lagi selain dapet duit dapet milik kafenya juga hehehe jadi betah dia aku disini hah kenapa jadi buram seperti ini hah gak pas serem seperti ini tepatnya leo kamu lama banget sih tadi aku ngeliat setan disitu mas udah gak usah ngaco ini saatnya kamu nyanyi ngerti? pengunjung semuanya nunggin kamu iya udah aku kesan dulu Melly ngeliat hantu gua tadi juga ngeliat hantu waduh kuburan emang serem banget kan ya astagfirullahaladzim tuh kalo udah denger kayak begitu ya dan mama tuh pasti ngerasa serem ada yang namanya kejadian aneh lah di kuburan bisa apapun itulah yang terjadi makanya kalo ada wasiat dari orang tua itu dijalanin terus cari duit itu yang halal juga gitu iya Tanta makanya kan ya itu selalu support Adam kok buat ngejalanin wasiat dari almarhum papanya kan ya sabar kok nungguin Adam iyalah Adam kan anak peladan anak soleh iya anak soleh amin Tati alhamdulillah robilalamin aneh juga ikut seneng Bu Aisyah karena salah satu tempat maksiat disini ditutup dan bakal jadi masjid alhamdulillah alhamdulillah akhirnya wasiat almarhum pasunu bisa tercapai mudah-mudahan dia senang menyaksikan pembangunan masjid ini semua berkat Pak Ustadz karena ada burati dan warga Bu ini ada titipan dari mas Gun katanya dari notaris surat-surat sudah lengkap balik nama pergantian status tanah jadi wakaf dan lain-lain semua ada disini mudah-mudahan pembangunan masjid ini bisa menjadi ladang pahala ya Bu amin 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 waalaikum waalaikum salam ya Allah us emak udah abis dagangan belum ma deket lagi emak ngapain kemari eh ngapain emak mau nanya udah sholat isa apa belum ya Allah lupa ma belum sholat ma aduh us kalau yang namanya sholat gak boleh dilupain dagang-dagang sholat wajib mesti dikerjain eh itu kan bakal-bakal akhirat nanti emak di sana gak bisa bantuin lu lu mesti iniin diri sendiri iya ma maaf ya alhamdulillah emak ingetin iya yaudah emak nikip terobak dulu ya iya iya terus kamu sholat dulu bentaran yaudah gak bakalan hilang duitnya oh enggak ini kan ngambil sarung iya 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 ma iya ma tungguin sini ya iya assalamualaikum assalam maan tuh serem gue eh woi woi sini lu lu kenapa eh buset eh ya Allah mulut lu jeting kenapa ku liat ku liat astagfirullahaladzim eh kenapa uuuu lu uuuu 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 uh uuuu 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 Mas, mas, mas... Itu jenazahnya siapa ya, mas? Gak banyak keluarganya, mas. Adang deh. Itu jadi orang butuh banget, ya? Nggak bisa manfaatin kesempatan dalam kesempitan. Sekarang itu saat yang tepat, Nan. Saat yang sempurna buat kita perbaiki kondisi keuangan kita. Tapi keputusan kamu ini udah menyinggung perasaan aku, dah? Kamu nggak ngasih kesempatan aku buat ngebantu rumah kamu sendiri. Pak RT, kalau mau nolongin poranti, jangan berpikir, tapi bercindak. Oh, oh. Ini di strateginya. Jangan terlalu banyak kolok. Jangan teroboh dong. Pikir tuh strateginya bagaimana. Emang bisa, Pak. Hati saya selalu merasa sejuk dan nyaman setiap berada di majelis ini. Dan saya ingin sekali membangun masjid seperti yang ada di Kampung Kucrit itu, Pak Ustadz. Insya Allah Bapak bisa membangun masjid. Kan tanah Bapak luas. Ya, Alhamdulillah, Pak Ustadz. Tanah memang sudah ada. Dan niat saya untuk mewakafkan tanah itu jadi masjid. Tolong bapak-bapak yang ada di sini jadi saksi ya. Dan mencatat janji saya ini. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mulia sekali niat Pak Sunu. Mudah-mudahan masjidnya bisa cepat terwujud ya, Pak. Amin. Amin. Ya Allah. Enak aja. Oh, mana suaranya? Waduh, gimana ini? Sabar, sabar, sabar. Ini baik-baik aja, Bos. Kok nggak mau keluar suaranya ya? Uuuuh. Udah lah. Mending kita balik aja. Udah, sabut aja. Cabut aja. Ayah dikape. Sebentar, sebentar, sebentar. Hei, hei, hei. Sebentar. Lu gimana sih ya? Kerja-kerja beres ini. Kalau terus-terusan gini kau bisa pecah. Bos, itu Bos. Bos. Gak, gak mungkin. Gak mungkin. Gak, gak mungkin. Gak, gak mungkin. Gak, gak mungkin. Kenapa kafe ini jadi angker sih, Mas? Gak, gak mungkin. Gak, kamu bikin kafe ini dari tanah wakaf yang rencananya mau dibikin Masjid. Gak mungkin lah, ayah aku tuh udah mungkial. Mau aku bikin kafe kayak karaoke kayak... Itu kan hal aku. Aku yang mewarisi tanah ini. Harta semuanya aku yang... Semuanya nunggin kamu. Iya, udah. Aku kesan dia dulu. Melly ngeliat hantu. Gua tadi juga ngeliat hantu. Waduh. Repet juga ini kalau kafe gua digangguin kayak gini. Terima kasih. Cek, cek. Mas, mati sih. Cepet, cepet. Cek, cek. Itu dicek, Sonia. Gua gak salah diriin kafe di tanah ini. Pengunjungnya rami terus. Gak pernah sepi. Eh, kamu sini. Coba kamu cek, Sonia. Jangan sampai salah, ya. Ya, bos. Saya cek, bos. Luar biasa. Cek, Son. Cek. Satu, dua, tiga. Cek, cek. Kok gak ada suaranya? Gak tahu, bos. Gak tahu, gak tahu. Coba cek ulang, dong. Cepetan. Ya, bos. Kamu kerjain ini kalau kecus kamu itu. Maaf, bos. Spendiknya ya tos sendiri, bos. Kok? Apa gua doang yang ngeliat hantunya? Mungkin halusinasi gua doang. Loh, Meli kemana ini? Tuh. Udah jam segini, belum siap-siap lagi. Selain dapet duit, dapet milik kafenya juga. Jadi betul tadi aku di sini. Hah? Kenapa jadi buram seperti ini? Kenapa seram seperti ini tepatnya? Leo, kamu lama banget sih? Tadi aku ngeliat setan di situ, mas. Udah ngosah ngaco. Ini saatnya kamu nyanyi, ngerti? Pengunjung soalnya.